Intro Siapa bilang artis kita tidak peduli dengan pendidikan masyarakat lainnya terutama bagi calon-calon penerus bangsa yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak atau TK Ya bertepatan dengan bulan yang berkah, kemarin petang salah satu pemain sinetron dan film lahir lebar Karissa Putri tampak mendatangi sebuah TK yang terletak di salah satu sudut kota Jakarta Timur Kebetulan TK yang dikunjunginya saat itu adalah salah satu sekolah TK yang dianggapnya tak layak untuk beberapa murid yang berasal dari keluarga kurang mampu menimba ilmu dan bersosialisasi sejak usia dini Namun berkat kerjasama dan sokongan dana dari beberapa pihak terkait Karissa dan timnya mencoba menyulap sekolah TK tersebut menjadi sebuah sekolah yang layak untuk tempat belajar para bibit penerus bangsa ini Terima kasih Terima kasih Kita hari ini ada acara bedah TK Di sini sekalian kita ada acara buka puasa bareng bersama anak jatuh Tintu Karena ini bisa dibilang adalah TK termurah di Jakarta Timur Di daerah Jakarta Timur kita sudah survei Dan ini adalah TK paling murah di Jakarta Timur Dan kita bisa lihat ini setelah selesai di bedah sebelumnya Tempat ini bisa dilihat sangat tidak layak dan tidak manusiawi untuk generasi penerus kita belajar di tempat yang seperti ini Ini karena sudah habis bedah TK Hasilnya seperti ini menjadi lebih layak, menjadi lebih manusiawi untuk mereka bisa belajar dan berkesu Ada kalanya di tengah kehidupan atris yang hedonisme Sifat saling peduli antar sesama tumbuh tanpa disadari Meski mengaku kegiatan amal yang dilakukannya itu bukanlah sebuah kegiatan amal yang besar-besaran Namun niat saling membantu yang datangnya terus dari Sanubari Nyatanya mampu membuatkan risa puas mewujudkan impian indah para guru, murid serta orang tua Dari sekolah TK yang mendapat uluran tangan kebaikan dari dirinya Kalau dibilang peduli atau tidak saya sangat peduli dengan anak-anak Terutama anak-anaknya TK itu ya, apalagi saya melihat tempat mereka belajar Tempat mereka menimba ilmu awalnya saja sudah tidak layak Sudah sangat tidak manusiawi untuk mereka bisa belajar menerima sebuah pendidikan Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa membantu mereka untuk bisa menerima pendidikan secara layak Dan juga tempat belajar mereka yang layak Ya saya berharap insya Allah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi mereka Bisa terpakai terus 5 tahun, 10 tahun ke depan mudah-mudahan masih bisa terpakai terus Terima kasih telah menonton!